Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Hari ini, pagi, gua bikin video ini hari Kamis ya Ada informasi yang menyebutkan kalau David De Gea, ini menarik ya, David De Gea Ada apa ya, semacam kayak peluang Untuk kembali ke Manchester United Disebutkan dari The Sun ya Dari The Sun kalau David De Gea akan kembali ke Manchester United dalam jangka pendek Karena siapa namanya, Andre Onana kan akan membela tim nasional Cameroon di Afcon Piala Afrika Sehingga, ya, Manchester United kembali nih Menarik David De Gea ke Manchester United Disebutkan oleh, sekali lagi, sumbernya adalah The Sun Apakah hal ini mungkin? Sebelum ke sana Sebenarnya Sebenarnya, ya, gua dari awal Sebelum ada pergantian penjaga gawang dari David De Gea ke Andre Onana Gua berharap Kalo memang David De Gea ini Gak cabut dulu dari Manchester United Itu sudah gua tekankan Cukup sering, ya kan Ini gua juga sambil baca Apa namanya Sumber-sumber lainnya ya Gua inginnya memang Ada Pergantian penjaga gawang yang mulus Jadi Kemungkinan-kemungkinan seperti yang sekarang dihadapi oleh Manchester United itu tidak terjadi Maksud gua begini Memang ada penjaga gawang yang akan diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama Tapi penjaga gawang utama yang sebelumnya itu tidak cabut dulu Tadinya Yang gua inginkan seperti itu Namun kan Ya Dengan Berbagai Apa namanya Proses yang sudah dilalui Pengurangan gaji Penurunan posisi Yang Ternyata Apa ya Tidak diterima oleh kubu David De Gea Sehingga dia memutuskan untuk tidak Mengambil tawaran dari Manchester United Manchester United bukannya tidak ingin memperpanjang David De Gea kan Pertama kali kan dia ingin tapi dengan Skema Yang memang Berbeda Gaji Diturunkan Tidak ada jaminan di posisi utama juga Tapi kan tidak diterima oleh David De Gea itu sendiri Sehingga berpisah Nah sekarang disebutkan Manchester United Dalam tanda kutip akan menjilat ludah sendiri Mengajukan penawaran kembali ke David De Gea yang kebetulan sampai dengan saat ini juga Belum ada klub Yang Mengambil David De Gea Dengan status bebas loh padahal Balik lagi sekarang ke informasi dari The Sun Apakah mungkin Ada dua hal Menurut gue pertama adalah Sumbernya The Sun Tanda tanya besar Nomor dua Ya menurut gue kalau itu terjadi Yang menjilat ludah sendiri Bukan hanya Manchester United menurut gue Yang menjilat ludah sendiri Ya juga David De Gea Karena pada saat yang pertama Dia yang menolak Ya kan dia juga menolak gitu loh Apakah Manchester United akan Memberi tawaran Dengan gaji yang lebih tinggi Dari tawaran yang Yang sudah diajukan sebelumnya Ini kan juga tanda tanya Dan juga Menjadi penjaga gawang di Manchester United Untuk short term Apakah memang ini rencana dari David De Gea Ini kan juga tanda tanya menurut gue Dan gue tidak melihat Hanya karena sekali lagi ya Hanya karena David De Gea Tidak ada Klub saat ini Maka ketika Manchester United menawarkan ini Lalu diterima saja Gue tidak melihat ke arah sana sih Secara ringan amatiran ya Dan Untuk Manchester United sendiri Juga Klub ini terlalu besar menurut gue Untuk melakukan hal tersebut Memang di sepak bola ini Segalanya sangat mungkin Karena ada beberapa pihak yang Terlibat di keputusan Terkait dengan David De Gea Tidak lagi di Manchester United Manajemen Manchester United Iya Dan jangan lupa Erik Tenha Erik Tenha ada Skema Ada Rencana Terkait dengan posisi penjaga gawang Sehingga Oke Dia memiliki rekomendasi David De Gea Iya tapi gaji diturunkan Posisi juga diturunkan Dan apakah Dia akan Atau David De Gea Sorry Erik Tenha akan menurunkan itu semua Merubah Hal-hal tersebut Gue gak yakin sih Secara ringan amatiran Walaupun Harus gue Ulangi lagi Di awal Sebenarnya harapan gue itu Ya masih ada David De Gea Di Manchester United Dengan keeper baru yang datang Sehingga Proses transisi ini Bisa lebih Mulus Tapi kan itu tidak terjadi Di sisi lain Gue juga melihat Pastinya tim analisa Manchester United Termasuk juga Erik Tenha Ketika merekrut Andre Onana Sudah tahu nih Ada potensi-potensi Kehilangan Sang penjaga gawang Dalam waktu Tertentu Kalau Keeper Andre Onana Memilih untuk Memperkuat Kamerun Di Piala Afrika Ya kan Sehingga gue berpikir Ya ini sudah hal Yang sudah dihitung Ada Alta Bayindir Ada Tom Heaton Dua penjaga gawang ini Menurut gue ya Dan bukan tidak mungkin Ada penjaga gawang muda lainnya Yang akan dipromosikan Untuk menjadi Keeper ketiga Secara sementara Yang memang Dipersiapkan Kalau memang Andre Onana ini cabut Manchester United Tidak mungkin Memproses penjaga gawang Yang baru juga Untuk penjaga gawang nomor dua Yaitu adalah Alta Bayindir Dan Sedari awal Manchester United Dalam hal ini juga Erik Tenha Ingin menahan Tom Heaton Yang pada saat itu Kabarnya juga sudah Didekati oleh Luton Town Sebenarnya kan Kalau memang Dia tidak melihat nih Adanya kemungkinan Siapa namanya Andre Onana Akan cabut Dari Manchester United Dalam Piala Afrika Artinya mungkin Dua bulanan Kurang lebih kan ya Sebulan Sebulan setengah Tidak berada di Manchester United Menurut gue Semuanya sudah dihitung Dan semuanya sudah dipersiapkan Dan kaliber Alta Bayindir Dan juga Terutama Tom Heaton Yang merupakan Keeper yang juga Berpengalaman Khususnya di Liga Inggris Ini kan Memang sekali lagi Sudah dipersiapkan Sehingga dari Hal-hal yang gue sebutkan tadi Secara ringan Amatiran Walaupun Di awal Dulu banget Gue sangat berharap David Degiatu tetap Stay Di Manchester United Dan keeper baru datang Lalu ada transisi Yang lebih Mulus Katakanlah demikian ya Tapi dengan berita ini Sehingga ringan Amatiran Gue sih gak percaya Karena itu tadi Faktor-faktor yang gue sebutkan Tadi nampaknya Sudah selesai Sudah selesai Kemungkinan Untuk David Degiatu Kembali ke Manchester United Sekarang memang Posisi penjaga gawang Di Manchester United Sedang goyah Ya kan Bagaimana penampilan Dari Andre Onana Yang belum maksimal Dan ini sudah pernah Gue bahas di video sebelumnya Secara statistik Secara angka Sekali lagi Perbedaan itu Tidak terlalu besar Dengan penampilannya Di Inter Milan Maupun juga di Ajax Hanya saja Memang Ada beberapa momentum Ada beberapa kesempatan Andre Onana Ini membuat Kesalahan Error Yang langsung Berhubungan Dengan Gol yang diderita Oleh Manchester United Dari situ Memang ada Faktor Apa ya Semacam kayak Kalau gue Melihat lebih ke Sikis ya Mental yang Tertekan Belum siap Sehingga Konsentrasi Buyar Artinya apa Artinya Secara individu Gak ada masalah Sebenarnya Menurut gue Ya tentu saja Kalau kita membahas Membandingkan Antara David De Gea Dan Andre Onana Ada atribut-atribut Yang berbeda Di kedua Penjaga gawang ini Dan menurut gue Itu sangat Sangat wajar Hanya saja memang Eric Ten Hag Dia punya rencana Untuk mengganti Sektor yang menurut gue Salah satu sektor yang Paling vital Di sepak bola Yaitu adalah Penjaga gawang David De Gea Di sisi lain Merupakan penjaga gawang Luar biasa Bahkan Legenda dari Manchester United Kesalahan besar Dari Manchester United Melepas David De Gea Adalah dari caranya Yang menurut gue Ini tidak Gak banget lah Cara manajemen seperti ini Gak banget Tapi terlepas dari itu Memang Ya ada Ada sesuatu yang berubah Yang diinginkan oleh Eric Ten Hag Apakah gue setuju Dengan perubahan tersebut Ya Eric Ten Hag Yang lebih tahu Dan gue pastinya 110% berada Di belakang manajer ya Kalau memang Nilai sudah waktunya Untuk berubah Dan lain-lain Dia yang lebih tahu Secara taktikal Secara strategis Secara filosofi Jadi harapannya adalah Tentu saja Filosofi Ataupun rencana Yang ingin dikembangkan Di Manchester United Ingin dibangun Di Manchester United Itu bisa Berjalan dengan bagus Mudah-mudahan demikian Bagaimana menurut Sobat Football Berita David De Gea Kembali lagi ke Manchester United Akan kembali ke Manchester United Manchester United kabarnya Akan menawarkan Kembali ke David De Gea Percaya atau tidak Dan harapannya Apakah iya atau tidak Alasannya apa Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh